Tim dari Institut Teknologi Telkom Surabaya mengebut pembuatan sterilization chamber, sebuah ruang yang mengeluarkan uap disinfektan untuk menghilangkan kuman dan virus. Sterilization chamber alias bilik steril ini merupakan pesanan wali kota Surabaya sebagai terobosan alat penangkal penyebaran virus corona. Sterilization chamber dibuat dari beberapa alat, diantaranya humidifier, yang mengubah cairan disinfektan menjadi uap, serta sebuah ruang kaca yang terbuat dari perabot kamar mandi berukuran luas 1x1 meter dengan tinggi 180 cm. Jadi intinya ada dua bagian, yang pertama chambernya sendiri, ada kotaknya sendiri, kemudian ada yang bagian membangkitkan uapnya. Nanti orangnya akan berada dalam kota, kemudian memutar, begitulah sepertinya, kemudian harapannya sudah ada sterilisasi yang terjadi di situ. Sterilization chamber ini ditargetkan selesai pada hari Jumat 20 Maret 2020. Tim dari Institut Teknologi Telkom akan bekerjasama dengan ahli kimia dan biologi dari ITS untuk membuat formula cairan disinfektan yang aman bagi manusia, namun dapat membunuh kuman atau virus. Harga dari sterilization chamber ini kurang lebih senilai 10 juta rupiah, belum termasuk cairan disinfektan. Diharapkan sterilization chamber ini juga bisa dibuat di daerah-daerah lain di Indonesia sebagai upaya penangkal penyebaran virus corona. Wahyu Pratama Putra, Surabaya, Jawa Timur.